Kalau kita melihat yang terpenting itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya Betawi ini. Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini. Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian juga sarana dan prasarana, kita mulai dari pusat komunis masyarakat yang rencananya nanti akan dibangun di setiap RW sehingga mereka bisa mengaktualisasikan budaya Betawi yang ada. Bahkan nanti akan menuju rumah adat Betawi Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tadi di setiap wilayah mereka juga bisa menggunakan fasilitas fasilitas secara gratis. Termasuk di Taman Ismail Marjuki, mereka-mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis. Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro mengolah Taman Ismail Marjuki dan kita menginginkan bahwa tim itu bisa dikembalikan ke dinas kebudayaan. Dan yang berikutnya adalah dana abadi, dana abadi untuk pengembangan dari seniman-seniman dan juga semua seni tari, seni musik, seni teater dan lain-lain itu bisa dikembangkan secara baik. Dan berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga para pekerja-pekerja, baik itu yang formal maupun yang informal. Nah dari sini kita bisa melihat satu ekosistem yang baik, ekosistem wisata budaya Jakarta. Demikian, terima kasih.